Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jadi memang ini pertobatan itu Tabah yatubu Atau anabah Atau abah yaubu Itu sama artinya Abah yaubu, tabah yatubu, anabah yunibu Artinya kembali Jadi artinya Ketika tidak ada salahnya Ketika engkau kembali lagi Mundur lagi Ketika engkau yakin jalanmu salah Adalah lebih baik daripada kamu Memaksakan melangsungkan langkah pada jalan yang salah Ya kan gitu Nah sehingga saya ingin menyampaikan bahwa Pertobatan itu sendiri menjadi satu persaratan Dalam SOP berdoa kepada Tuhan Kalau kita buka referensi Para ahli suluk atau tasawuf Itu SOP atau protokol Memohon kepada Allah itu kan ada beberapa ya Pertama kita mulai dengan Istighfar dulu Iya kan Kemudian Hamdalah Iya kan begitu Kemudian Solawat Yang ketiga Baru to the point maksudnya apa Dan terakhir kita Memuji Allah lagi Wa akhiru da'wahum Anilhamdulillahi rabbil alamin Ini dalam kehidupan kita sehari-hari Memang Setiap kita punya tujuan itu Mesti diaulir dengan pertobatan dulu Seperti kabul itu Seperti sholat istisqom Apa saja sholat hajat Kita Kita bertobat dulu kepada Allah Membersihkan diri kita sendiri Karena bagaimanapun juga Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat itu Dalam prosedur sosial Dia sehari-hari Kita saja Ketika Ada orang Punya tujuan kepada saya Tujuan saja Begitu saya temui Dia akan mengatakan Pertama Mohon maaf dulu Pak Yai Barangkali kedatangan saya Mengganggu Pak Yai sedang Istirahat Istighfar kan Minta maaf dulu kan Nah kemudian yang kedua Juga memuji Allah itu Orang itu juga sama Matrukusuhun Terima kasih Saya diberi kesempatan Bisa ketemu dengan Pak Yai Ya kan begitu Dan yang ketiga apa Selawat ya Nah Selawat itu adalah Menyanjung Sesuatu yang menjadi Kebanggaan saya Oleh karena saya Bangga Punya anak Kesayangan ini Arangnya ganteng kan gitu Sanjung juga Ya Allah Pak Yai Cakep banget anaknya Karena Korea Sudah Enak kan Nah Setelah itu baru Maksud tujuan saya Mau pinjam duit Ya kan begitu Oke Saya kasih berapa 5 juta Wa akhiru da'wahum Anilhamdulillah Hirabil Adana Di penghujungnya Dia kandakan Terima Kasih Itu kan Prosedur Seperti itu Ya Jadi Enggak langsung Cuman Duitnya kan Tengah begitu Nah makanya Nah kenapa Pertobatan itu Diperlukan Karena dalam Pertobatan itu Seleluhnya Dari mulai Nabi Adam Itu kan Kan kita Introspeksi Salah satu Introspeksi kita Kesimpulan yang Yang perlu Harus kita Libatkan Di situ Ini terjadi Mungkin Barangkali Karena Kesalahan Saya Itu penting Sekali Kalau orang Tidak Mau mengakui Kesalahan Dirinya Berarti Tidak ada Nget Untuk Memperbaiki Itu Persalahannya Jadi Ketika orang Sudah Mengevaluasi Dia sendiri Mungkin karena Kesalahan Saya Nah Diperbaikilah Jadi artinya Itu Pertama itu Mengandung Satu Energi Positif Yang luar Biasa Mendorong Kita Untuk Memperbaiki Sebab Keberhasilan Kita Kedepan Bukan Hanya Mencapai Tujuan Tetapi Juga Memperbagi Kesalahan Kesalahan Ia sendiri